Bagus Sajiwo Jilid 7. Ketika Ki Singobarong mendengar dari anak buah di sana, bekas anak buah Aki Somat yang merupakan kakak seperguruannya, tentang murid Aki Somat yang kini terkenal sebagai pendekar Loano bernama Ki Sumali, yang pernah menentang bahkan bermusuhan dengan Aki Somat, Ki Singobarong menjadi marah sekali. Maka pada hari itu dia mengajak dua orang pembantunya menyeberang ke daratan dan mengunjungi Loano. Maka terjadilah pembunuhan dua orang pembantu Ki Sumali, diculitnya istri Ki Sumali dan dilukainya Ki Sumali oleh Ki Singobarong. Biarpun pulau itu merupakan sarang dan tempat persembunyian yang amen, dan dia mengandalkan kesaktiannya sendiri sehingga agaknya tidak mungkin ada orang berani mengganggunya, namun Ki Singobarong adalah seorang yang cerdik. Setelah menyerang Ki Sumali dan Milarikan Winarsih, dia Mi merintahkan anak buahnya untuk Mi lakukan penjagaan dan mengintai siang malam agar segera Mi laporkan kalau ada perahu berani mendekati pulau. Belasan orang wanita muda dan gadis yang diculik dikumpulkan di pulau itu, di mana dibangun pondok-pondok kayu yang cukup kokoh. Belasan orang gadis yang oleh Ki Singobarong diberikan kepada anak buahnya, menjadi permainan kurang lebih 30 orang anak buahnya bagaikan barang-barang mainan yang tidak berharga dan sewaktu-waktu dapat diganti yang baru. Ki Singobarong sendiri adalah seorang laki-laki metukeranjang yang diperbudak oleh nafsunya sendiri dan dia telah memilih tiga orang wanita muda untuk dirinya sendiri. Setelah Winarsih dibawa ke rumah Ki Singobarong, wanita ini didorong ke sebuah ruangan di pondok terbesar yang menjatuhi tempat tinggal Ki Singobarong. Winarsih jatuh terperosok di sudut ruangan besar itu dan ia menangis. Terseduh-seduh. Ia baru berani mengangkat muka Mi mandang ketika terdengar suara tiga orang wanita menghiburnya. Sudahlah, Mbak Kayu, jangan menangis, yaa, menangis air matu darah sekalipun tidak akan menolongmu, Mbak Kayu, bahkan tidak mustahil kalau engkau menangis terus, engkau akan mengalami derita lebih berat. Mungkin siksaan atau perlakuan kasar, mendengar tiga orang wanita itu minasi hatinya seperti itu, ia mengusap insinyur matanya dan menatap mereka. Winarsih tertegun. Mereka adalah tiga orang gadis yang masih muda, berusia antara 17 sampai 20 tahun dan dari penampilan mereka dapat diketahui bahwa mereka adalah gadis-gadis dusun sederhana, namun wajah mereka cukup manis dan bentuk tubuh mereka menarik. Siapakah kalian, tanya Winarsih. Kami senasib dengan engkau, Mbak Kayu. Kami juga diculik dan sekarang kami menjadi istri Kisingobarong. Namaku Karsih, Mbak Kayu, dan aku yang pertama di sini, Kisingobarong, raksasa hitam itu, tanya Winarsih. SSSTT, jangan begitu, Mbak Kayu. Jangan sampai dia marah, dia baik sekali kalau penurut, akan tetapi kalau dia marah, dia menikutkan sekali. Namaku Darni, Mbak Kayu, kata orang kedua yang usianya mungkin baru 18 tahun, dan aku Tinah, Mbak Kayu, kata Yangr, mungkin baru 17 tahun usianya. Aku baru dua minggu di sini, memang lebih baik menerima nasib Mbak Kayu. Masih baik kalau diperistri Kisingobarong. Kalau diberikan kepada anak buahnya. Ih, kita akan dipermainkan orang banyak, mengerikan sekali. Winarsih memang seorang wanita yang tidak pernah belajar ilmu kanuyagan. Akan tetapi ia istri seorang pendekar dan memiliki kenekatan besar, lah bangkit berdiri, sepasang matanya bersinar penuh kemarahan. Tidakkah? Aku sudah menjati istri orang, tidak boleh laki-laki manapun mengganggu ku, lah mencabut sebatang patrom, belati kecil, yang tadinya diselipkan di pinggang dan tidak diketahui kedua orang penculiknya. Kalau ada yang berani mencoba-coba menyentuh badanku, dia hanya akan menyentuh sebuah mayat melihat Winarsih Mi megang patrem dan siap dihunjamkan kepada dadanya sendiri, tiga orang wanita muda itu mundur ketakutan. Pekat besar Winarsih ini menolongnya. Bahkan Kisingobarong sendiri tidak berdaya karena dia tahu bahwa kalau dia menggunakan kekerasan, Winarsih tentu Mi bunuh diri. Dia juga tidak mau menggunakan ilmu sihirnya seperti yang banyak dia pergunakan untuk menundukkan para wanita yang diculiknya. Hal ini adalah karena dia melihat sesuatu yang amat menarik dalam diri Winarsih, yang berbeda dengan para gadis dusun itu. Dia benar-benar jatuh hati dan tergila-gila kepada Winarsih, dan menghendaki agar Winarsih suka menyerahkan diri kepadanya secara sukarlah. Karena itu, dia tidak mau Mi pergunakan sihirnya untuk Mi buat Winarsih menurut dan Mi menuhi kehendaknya. Dia hanya menahan Winarsih dalam sebuah kamar yang terjaga dari luar, dan Mi mesan para gadis yang menjadi istri-istrinya itu untuk Mi layani Winarsih dan bersikap baik kepadanya. Kisingo Barong sekali ini menginginkan agar Winarsih menjadi istri yang sah, bukan sekedar menjadi permainan nafsunya seperti wanita-wanita lain yang setiap saat akan mudah dibuang dan dicari ikan penggantinya. Ketika anak buah yang mengintai di tepi laut melihat munculnya sebuah perahu kecil yang ditumpangi dua orang laki-laki, mereka segera melapor kepada Kisingo Barong. Datuk sesat ini cepat pergi dan dia Mi lihat bahwa dua orang. Dalam perahu itu adalah Kisumali dan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Dia menyeringi Mi lihat keberanian Kisumali, berani datang mengunjungi Nusa Kambangan. Hem, dia mencari mampus, pikirnya. Tidak mungkin dia mau menyerahkan kembali Winarsih yang akan dijadikan istrinya. Kisingo Barong lalu duduk bersilah di atas batu dan mulai mengerahkan ilmu sihirnya. Maka datanglah angin dan badai yang melanda perahu yang ditumpangi Kisumali dan lindu Aji itu. Akan tetapi Kisingo Barong terkejut bukan main ketika serangannya melalui ilmu sihir hitam itu punah dan gagal sama sekali. Dia mencoba untuk mengerahkan segala kemampuannya, namun seperti ada angin semilir lembut Mi bawah kehangatan sinar matahari Mi mbuyarkan kabut yang ditimbulkan sihirnya, semua usahanya gagal dan kekuatan sihirnya seperti lumpuh. Dengan penuh geram dia lalu meninggalkan pantai dan cepat mengumpulkan 30 orang anak buahnya. Dia maklum bahwa serangan ilmu sihirnya tadi dapat ditangkis lawan, entah itu Kisumali sendiri yang menghalau kekuatan sihirnya ataukah pemuda yang menyertainya di atas perahu. Dia membagi anak buahnya menjati dua bagian. Bagian pertama, 15 orang banyaknya, dia perintahkan untuk mengumpulkan semua tawanan wanita yang jumlahnya hampir 20 orang itu di rumahnya yang besar dan 15 orang itu diperintahkan untuk menjaga agar jangan sampai ada orang yang membebaskan mereka. Ada pun yang 17 orang, semua anak buahnya setelah dihitung ada 32 orang, diajaknya untuk menyambut kedatangan dua orang itu. Hati-hati jangan sembelarangan bergerak, pesannya kepada rombongan kedua yang diajaknya menyambut musuh. Dua orang musuh yang datang bukan orang sembarangan. Lihat betapa aku akan menghajar dan membunuh Mirka. Jangan bantu aku kalau tidak perlu. Karena itu hanya akan menggangguku saja. Kata Kisimobarong dengan sikap sombong, seolah dia sudah memastikan bahwa dia akan dapat membunuh dua orang musuh dengan mudah. Kisumali dan Lindu Aji akhirnya tiba di dataran di tengah pulau di mana terdapat perkampungan gerombolan itu. Perkampungan terdiri dari pondok-pondok kayu dan di tengah-tengah terdapat pondok terbesar, tempat tinggal Kisimobarong. Dengan hati-hati Kisumali dan Lindu Aji mi langkah maju, menghampiri pintu gerbang perkampungan. Mereka dapat menduga bahwa Kisimobarong tentu sudah tahu akan kedatangan mereka, buktinya tadi ada serangan badai yang timbul karena pengaruh sihir. Maka mereka berdua kini siap siaga. Tiba-tiba, terdengar suara bengengeng, berdengung-dengung, yang datangnya dari perkampungan itu. Lindu Aji sudah dapat merasakan pengaruh hawa yang tidak sewajarnya, tanda bahwa ada kekuatan sihir yang kuat sedang dikerahkan orang untuk menyerang mereka. Paman, harap Paman berlindung di belakangku dan mi lindungi diri Paman sendiri karena ada yang akan menyerang kita dengan ilmu sihir lagi, kata Lindu Aji. Kisumali yang maklum bahwa Kisimobarong adalah seorang ahli memergunakan ilmu sihir seperti juga mendiang Akisomat, gurunya, segera berdiri di belakang Lindu Aji dalam jarak dua tombak. Akisomat memang pernah menjatai gurunya akan tetapi kakek itu tidak mengajarkan ilmu sihir yang merupakan Aji Pamungkasnya, yaitu Aji Gineng Sokaweda. Dia hanya diberi Aji Jerit Bairawa, pekek yang mengandung kekuatan sihir untuk mi lumpuhkan lawan. Bunyi berdengung-dengung itu kian kuat dan tak lama kemudian, dari pintu gerbang itu muncullah semaca em awan hitam melayang-layang ke arah dua orang pendatang itu. Kisumali tidak tahu apa awan itu, namun dia sudah siap siaga, mengerahkan kekuatan batin dan tenaga saktinya untuk mi lawan serangan apapun juga yang datang menyerangnya. Dia melihat bahwa Lindu Aji masih bertiri tenang saja dengan pandang matu ditujukan kepada awan hitam yang melayang datang mi bawa suara berdengung-dengung itu. Kini Kisumali terbelalak. Dia dapat mi lihat bahwa awan hitam itu ternyata adalah segerombolan lebah yang oleh penduduk dikenal sebagai tawon endas, tawon berwarna hitam yang besar dan berani menyerang manusia dengan menyambar ke arah kepala. Dia terkejut sekali. Lebah hitam besar ini amat berbahaya. Kabarnya, sekali saja kepala kena dibentur seekor lebah ini, maka bagian kepala itu akan menjatih botak dan tidak dapat ditumbuhi rambut lagi. Padahal kini yang datang ada ratusan ekor banyaknya. Saking ngerinya, Kisumali ingin mendahului. Dia melangkah maju ke dekat Lindu Aji dan mengerahkan tenaga saktinya lalu keluarlah lengkingan panjang dari kerongkongannya, lengkingan yang mengandung getaran kuat sekali yang ditujukan untuk menyerang segerombolan lebah hitam itu. Gelombang suara lengkingan ini menghantam ke arah gerombolan lebah yang terbang datang. Gerombolan lebah itu seperti disambar tiupan angin kuat yang terkandung dalam Aji Jerit Bayerawa yang dikerahkan Kisumali. Akan tetapi hanya sebentar saja gerombolan lebah itu terdorong ke belakang, lalu mereka naik ke atas dan terbang maju lagi dengan kuat dan cepat. Agaknya serangan Aji Jerit Bayerawa itu hanya mengejutkan mereka, namun Tidak mampu menahan mereka. Kisumali menjadi penasaran. Ternyata ajahnya tidak mimpan. Dia cepat menggosok kedua telapak tangannya, lalu ditiupnya dan kedua telapak tangannya itu bernyala dan mimbara. Itulah tapak geni, telapak api, dan dengan kedua tangannya Kisumali mendorong ke arah gerombolan lebah itu. Kembali gerombolan lebah itu terdorong ke belakang sekitar 2 meter, namun mereka tidak keruntuh dan dengan. Mim perdengarkan suara mendengung nyaring mereka mi luncur ke depan lagi, bahkan lebih kuat. Lindo Aji sejak tadi mi perhatikan dan maklumlah dia bahwa gerombolan itu bukanlah lebah biasa, melainkan lebah jadi-jadian, maka kedua Aji Kisumali tadi tidak mimpan, karena memang tingkat dan kepandayan Kisumali kalah tinggi dibandingkan kepandayan orang yang mengirim gerombolan lebah jadi-jadian itu. Maka, dia lalu mimbungkuk dan mengambil segenggam tanah berpasir, mengerahkan kekuatan batinnya lalu menyambitkan segenggam tanah berpasir itu ke arah segerombolan lebah yang sudah menyambar datang, sudah dekat, dalam jarak antara 2 meter dari kepalanya. Kembali ke asalmu bentak Lindo Aji. Belar tampak sinar berkilat seperti ada halilintar menyambar dan segerombolan lebah hitam itu pun runtuh semua ke atas tanah dan berubah menjadi pas insinyur hitam. Akan tetapi terdengar suara gemuruh dan kini muncullah sebuah benda mencorong dan bernyala-nyala dari pintu gerbang perkampungan itu. Melihat benda yang terbang cepat ke arah mereka itu, Kisumali menjat ipucat. Itulah Aji Gineng Sokaweda yang dasyat. Dia pernah menyaksikan gurunya, mendiang Aki somat, mendemonstrasikan Aji yang luar biasa itu. Maka, dia cepat mundur dan berlindung di belakang lindu Aji. Dia percaya pemuda itu akan mampu menghadapi Aji yang amat menyeramkan itu. Benda yang mencorong dan bernyala-nyala itu terbang mendekat dan sekarang tampaklah benda itu. Bukan main. Mengerikan sekali karena benda itu berwujud sebuah kepala raksasa yang besar dan kedua matanya mencorong, mulutnya terbuka dan mengeluarkan api yang berkobar menyala-nyala, Lidahnya panjang mimbaran mengeluarkan asap, mulutnya terisi taring dan gigi-gigi runcing mengkilap, dari kedua lubang hidungnya menyemburkan asap yang panas. Dalam jarak kurang lebih 3 meter, makhluk menyeramkan itu tiba-tiba menyemburkan api dari mulutnya ke arah lindu Aji. Pemuda ini sudah siap siaga. Dia pun mengenal makhluk jadi jation hasil Aji Gineng Sokaweda itu. Dia pernah mengenal Aji yang dasyat itu. Dahulu, pernah mendiang aki somat menyerangnya dengan Aji itu pula dan kini, penyerang yang mimpergunakan Aji itu agaknya tidak kalah kuatnya dibandingkan mendiang aki somat. Lindu Aji sudah tenggelam ke dalam penyerahan diri lahir batin kepada kekuasaan Gusti Aullah. Sikapnya seperti sikap tirta bantala, air dan tanah, yang semua gerakannya wajar dan tidak disengaja oleh hati akal pikirannya, melainkan dituntun oleh kekuasaan Tuhan. Penyerahan diri ini mimunculkan kekuatan Aji Guruh Bumi yang mengandung tenaga sakti Surya Chandra. Tubuhnya merendah ketika kedua kakinya ditekuk depan belakang, lalu kedua tangannya didorongkan ke arah makhluk yang menyemburkan api itu. Segala kekuatan datang dari Gusti Aullah seru lindu Aji dan begitu kedua tangannya didorongkan, ada hawa lembut keluar menyembut serangan makhluk kepala raksasa yang lebih pantas disebut iblis itu. Wu'ut, belah arah bagaikan disambar halilintar, makhluk itu terpental sampai terputar-putar, kemudian terdengar lolongan seperti lolongan seekor anjing di malam bulan Purnama, dan makhluk jadi jat ion itu terbang kembali ke arah perkampungan. Lindu Aji dan Aki Somat masih berdiri menanti serangan berikutnya. Mereka maklum bahwa musuh tidak akan berhenti begitu saja. Mereka tidak menanti lama tampak kini seorang raksasa hitam milangkah lebar-lebar keluar dari pintu gerbang itu, diikuti oleh 17 orang anak buahnya yang kesemuanya tampak menyeramkan dan bengis. Ki Sumali segera mengenal orang itu dan dia berbisik kepada Lindu Aji, raksasa itulah Ki Singobarong, dia lalu maju dan berdiri di sebelah kiri Lindu Aji dengan sikap tenang karena dia tahu bahwa pemuda yang mim bantunya ini boleh diandalkan. Kini Ki Singobarong sudah berdiri di depan mereka, dalam jarak empat tumbah. Anak buahnya mim bentuk pagar setengah lingkaran di belakang raksasa hitam itu. Babo-babo Ki Sumali, berani engkau datang kesini? Mau apa engkau datang tegur Ki Singobarong, agak berkurang keangkuhannya setelah tiga kali Aji on sihirnya, badai, gerombolan lebah, dan kepala banas pati tadi dapat ditolak dan dikalahkan. Dia em-dia em walaupun dia bicara kepada Ki Sumali, dia milirik ke arah Lindu Aji dan merasa heran. Pemuda inikah yang telah mampu milawan dan melumpuhkan sihirnya? Ki em-em, Ki Singobarong heh, Ki Sumali. Engkau tidak tahu sopan santun pula. Aku ini paman gurumu, tahu aku tidak menganggap engkau paman guruku, Ki Singobarong, karena engkau tidak bersikap sebagai paman guru. Aku datang kesini untuk minta kembali istriku yang kau culik dan untuk mim balas kematian dua orang pembantuku yang tidak berdosa bojeleng-bojeleng iblis laknat Ki Singobarong mimaki dengan marah. Ki Sumali, di Loano sana aku masih mimberi ampun dan tidak mimunuhmu, mengingat bahwa engkau telah menyerahkan istrimu untuk menjadi biniku. Apakah sekarang engkau datang untuk kau mengantarkan nyawamu Ki Singobarong? Winarsih adalah istriku dan tidak pernah kuserahkan kepada siapapun juga, apalagi kepadamu. Ia adalah istriku, istriku yang setia. Karena itu aku harus merempasnya dari tanganmu yang kotor. Wah ha ha, istrimu. Ha ha ha, bagaimana ia masih menjati istrimu kalau dia sudah berada dalam pelukanku, tidur di kamarku selama dua malam. Jahanam busuk Ki Sumali hendak menyerang, akan tetapi dia ditahan oleh lindu aji. Pemuda ini lalumi langkah maju dan menentang pandang matuk Ki Singobarong. Ki Singobarong, kulihat engkau seorang yang sakti. Tidak sayangkah semua kesaktian yang kau pelajari dengan susah payah itu sekarang kau pergunakan untuk melakukan kejahatan. Andika telah menyerahkan jiwamu kepada iblis dan ingatlah, semua kekuasaan iblis akan sirna dihadapan kekuasaan Gusti Auloh. Karena itu, sebelum terlambat, bertobatlah, kembalikan istri Paman Sumali dan hentikan semua perbuatanmu yang jahat dan angkara murka, bocah lancang kemaki, sombong, agaknya engkau yang membuat Ki Sumali berani datang ke Nusa Kambangan. Heh, bocah kementus, jangan mati tanpa nama. Katakan siapa kamu dan mengapa kamu mencampuri urusanku dengan Ki Sumali yang masih terhitung murid keponakanku sendiri. Rio, kiranya Andika ini atik seperguruan mendi yang akisomat? Ternyata engkau malah lebih jauh tersesat dibandingkan akisomat yang hanya terpikat bujukan Kumpeni Belanda dan menjadi antek mereka. Ketahuilah, Ki Singobarong, aku bernama Lindu Aji dan sudah lama menjadi sahabat Paman Sumali dan setrinya. Aku tidak mencampuri urusan peribadi orang, akan tetapi di mana ada perbuatan jahat dan sewenang-wenang terjadi, di situ aku harus turun tangan dan tugasku memang menentang perbuatan jahat. Dan engkau telah membunuh dua orang pembantu Paman Sumali yang tidak bersalah apa-apa kepadamu, melukai Paman Sumali dan bahkan menculik istri Paman Sumali. Perbuatanmu itu jahat sekali, Ki Singobarong, maka aku harus menentangmu. Babo-babo, sumbarmu seperti geledek, seolah engkau dapat memindahkan gunung, Lindu Aji kalau gunung itu menganca em keselamatan orang-orang, aku akan berusaha sedapat mungkin untuk memindahkannya. Ki Singobarong bojeleng-bojeleng iblis laknat Ki Singobarong sudah mengambil ruyung galih asem yang bergantung di pinggangnya. Engkau sudah bosan hidup. Pecah kepalamu dia segera menerjang ke depan, mengayun ruyungnya yang besar dan berat itu, menyambarkan senjata itu ke arah kepala Lindu Aji. Pemuda ini dengan sigapnya mengelak dengan merendahkan tubuh sehingga ruyung itu mengiuk lewat di atas kepalanya. Ki Singobarong menjadi penasaran sekali melihat betapa serangan kilatnya tadi dengan mudah dielakkan lawan, maka kakinya yang panjang besar mencuat ke arah selakangan Lindu Aji. Tendangan itu merupakan tendangan maut yang berbahaya sekali. Namun, dengan memainkan ilmu silatuan arah sakti, tubuh Lindu Aji bergerak cekatan sekali sehingga dengan mudah diadapat mengelak dari tendangan itu. Ki Singobarong mengamuk dan melakukan serangan bertubi-tubi. Akan tetapi Lindu Aji melayaninya dengan mudah, bahkan diakini mulai mim balas dengan tamparan tangan yang mengandung tenaga sakti Surya Chandra yang ampuh. Beberapa kali Ki Singobarong nyaris terkena sambaran tamparan tangannya sehingga Raksasa Hita M itu mulai berkeringat. Diam dia M dia lalu mim beri isarat kepada 17 orang anak buahnya. Mereka itu dengan kelewang di tangan lalu menyerbu. Akan tetapi Ki Sumali yang sudah siap siaga, menyambut mereka dengan amukannya, menggunakan kerisar polangking dan sulinya. Hebat sekali amukan pendekar Loano ini. Sebentar saja tiga orang anak buah Nusa Kambangan sudah terkapar, terkena tusukan keris dan hantaman suling. Akan tetapi sisanya, 14 orang mengepung dan mengeroyoki Sumali sehingga pendekar ini menjadi agak kewalahan juga. Akan tetapi karena sepak terjangnya mimang tangkas dan berbahaya, setiap tangkisannya mim buat penyerangnya terhuyung, maka para pengeroyoknya juga berhati-hati dan agak gentar mim buat pengerpungan itu tidak berapa ketat. Sementara itu, Lindu Aji maklum bahwa yang terpenting adalah segera menolong dan mim bebaskan Winarsih yang tentu berada di perkampungan itu dan untuk dapat segera menolongnya, terlebih dulu dia harus dapat mengalahkan Ki Singobarong. Dia pun harus mim bantu Ki Sumali yang dikeroyok banyak orang itu. Lindu Aji lalu mengerahkan tenaga saktinya dan mim pergunakan Aji Bayu Sakti. Tubuhnya berkelebatan amat cepatnya seolah berubah menjadi bayang-bayang. Ki Singobarong terkejut bukan main. Dia mengamuk dan menggobat abitkan ruyung galih asemnya untuk menyerang, namun bayangan Lindu Aji sukar sekali dijadikan sasaran karena berkelebatan cepat. Lepaskan tiba-tiba Aji mim bentak dan tangan kirinya yang dimiringkan, mim bacok pergelangan tangan kanan Ki Singobarong yang memegang ruyung itu. Wut, dus tak dapat dipertahankannya lagi, ruyung itu terlepas dari pegangan tangan Ki Singobarong yang merasa betapa lengan kanannya seolah-olah menjadi lumpuh. Dia cepat melompat ke belakang dan setelah lengan kanannya pulih, dia cepat menggosok kedua telapak tangannya sehingga bernyala dan membara, lalu didorongkannya kedua tangannya ke arah Lindu Aji. Aji tapak geni bentaknya dan mengerahkan tenaga sepenuhnya karena kini dia yakin akan kedikdayaan lawannya yang masih muda itu. Aji menyambut dengan kedua tangan didorongkan sambil berseru penuhi bawah, Aji guruh bumi kekuatan Aji ini memang hebat sekali, seolah bumi tergetar oleh gelombang getaran Aji pukulan ini ketika menyambut Aji pukulan tapak geni. Wuut, belar tubuh Ki Singobarong terlempar lebih dari 5 meter ke belakang seperti diterjang halilintar dan tubuh tinggi besar itu jatuh berdebuk di atas tanah, di mana dia rebah telentang tak mampu bergerak lagi. Penaga tapak geni yang mimbalik telah menghantam dirinya sendiri sehingga dia menderita luka dalam yang cukup hebat. Lindu Aji Mi lompat, mendekatinya dan Mi lihat aksasa itu ternyata jatuh pingsan dan menderita luka dalam. Dia tidak mimperdulikan laki, lalu melompat dan mimbantu Ki Sumali yang masih repot menghadapi pengeroyokan empat belos orang anak buah Nusa Kambangan itu. Masuknya Aji mengubah keadaan. Para anak buah ketakutan melihat pemimpin mereka roboh dan tidak mampu bangkit kembali. Dan Ki Sumali yang mendapatkan semangat baru dengan masuknya Lindu Aji, mengamuk dan merobohkan dua orang lagi. Lindu Aji dengan tamparan dan tendangan kakinya, juga merobohkan empat orang. Sisa anak buah Nusa Kambangan menjatuhi ketakutan dan mereka lari cerai berai meninggalkan tempat itu, bahkan secepatnya mereka meninggalkan pulau Nusa Kambangan mencari keselamatan dirinya. Mari kita cari Mbak Kayu Winar si kata Lindu Aji kepada Ki Sumali dan keduanya cepat lari mimasuki perkampungan itu. Suasana dalam perkampungan sepi, tak tampak seorang pun. Mereka mimasuki pondok-pondok terdekat, namun semua pondok itu kosong. Pondok besar itu tentu tempat kediaman Ki Singobarong. Mari kita kesana kata Ki Sumali dan Mirka berlari menuju gedung terbesar yang berada di tengah perkampungan. Baru saja mereka berdua masuk ke pendopo rumah, dari dalam rumah itu keluar belasan orang dan segera 15 orang anak buah yang ditugaskan menjaga rumah itu mengeroyok mereka. Akan tetapi Aja dan Ki Sumali mengamuk dan sebentar saja 8 orang telah mereka robohkan. Sisanya lari kocar kacir meninggalkan kampung, menyusul teman-teman yang sudah lari terlebih dulu, menggunakan perahu-perahu menyingkir dari Nusa Kambangan. Sementara itu, ketika para anak buah gerombolan berlarian keluar dan menyerang dua orang itu, para wanita yang menjat'i tawanan dan merasa diri Mirka tidak dijaga dan diawasi lagi, berserabutan keluar dari kamar di mana mereka dikeram menjat'i satu. Winarsih juga ikut keluar dan mereka semua berlari keluar. Bukan main besar, lega dan girang hati Winarsih melihat suaminya didampingi seorang pemuda yang sudah hamat dikenalnya, lindu aji yang dahulu pernah pula menolongnya, kini mengembuk dikeroyok belasan orang anak buah gerombolan. Akan tetapi ia terdesak dan ikut dengan para wanita yang jumlahnya semua ada 16 orang itu, berlari ke pelataran dan melihat beberapa orang anak buah gerombolan yang terluka dan merintih-rintih tidak berdaya itu, mereka seperti kesetanan. Mereka berebutan mengambil kelewang-kelewang para penjahat yang berserakan, lalu bagaikan harimau-harimau betina yang ganas mereka mimbacoki para anak buah gerombolan yang terluka tak berdaya itu. Winarsih melihat sosok tubuh raksasa hitam menggeletak tak jauh dari situ. Cepat dihampirinya dan ketika Miliat kisingwa barong seperti tertidur, bangkit dendam. Kemarahan di hati Winarsih Dicabutnya patrem yang selama ini dipergunakan untuk mengancam bunuh diri sehingga selama dua malam ini ia sama sekali tidak berani tertidur, malu dihampiri tubuh kisingwa barong dan tanpa ragu-ragu lagi ia mimbungkuk dan menancapkan patremnya ke lambung raksasa itu, tepat di ulu hatinya. Kelas tanda seru patrem yang runcing tajam itu masuk dengan mudahnya menembus kulit dan jantung kisingwa barong yang masih pingsan. Darah mengalir dan Winarsih menjat ingeri lalu bangkit dan mundur-mundur dengan muka pucat. Patremnya masih minancap sampai kegagangnya di dadat kisingwa barong. Sementara itu, belasan orang wanita muda yang tadinya menjadi permainan para penjahat itu mimbantai para anak buah gerombolan yang sembilan orang banyaknya itu. Mereka yang dibantai hanya dapat berteriak-teriak mengadu dan ketakutan, akan tetapi para wanita itu tidak mengenal ampun. Sakit hati Mirka terlalu besar dan mereka baru merasa puas setelah sembilan orang itu roboh mandi darah dengan tubuh terkoyak-koyak titik dan tewas semua. Para wanita itu ada yang saling rangkul dan menangis terseduh-seduh, teringat akan nasib mereka ketika masih berada dalam cengkeraman gerombolan penjahat yang mimperlakukan mereka sekejam iblis itu. 15 orang yang mengeroyok Lindu Aji dan Ki Sumali itu pun dihajar habis-habisan sehingga 8 orang sudah roboh dan yang 7 orang lagi melarikan diri tunggang-langgang dan menyusul kawan-kawan mereka yang sudah lebih dulu melarikan diri meninggalkan Nusa Kambangan. Lindu Aji dan Ki Sumali tidak melakukan pengejaran dan melihat ada lagi 8 orang musuh menggeletak tidak berdaya karena terluka, para wanita itu sudah mengambil kelewang yang berlumuran darah, dengan niat untuk mencacah-kacah lagi tubuh 8 orang itu. Akan tetapi Lindu Aji yang sudah menengok dan ngerimi lihat betapa para gerombolan yang terluka tadi kini telah tewas secara mengerikan, cepat menghadang mereka dan berkata dengan suara mim bentak. Berhenti. Kalian tidak boleh mim bunui mereka yang sudah terluka seorang di antara para wanita itu, yang lebih berani dan usianya sudah sekitar 23 tahun, wajahnya hitam manis, lalu berkata kepada Lindu Aji dan Ki Sumali yang berdiri di samping pemuda itu. Den mas berdua, kami berterima kasih sekali atas pertolongan Andika berdua sehingga kami dapat terbebas dari tangan iblis-iblis berwujud manusia itu. Akan tetapi jangan halangi kami mim bunuh mereka hentikan, mbak kayu, tidak boleh mim bunuh orang begitu saja, apalagi mereka sudah terluka dan tidak dapat mim lawan, kata Lindu Aji. Den mas, kalau Andika tahu apa yang mereka lakukan terhadap kami selama ini, mereka itu dibunuh seratus kali juga belum impas Lindu Aji mengangguk. Kami mengerti, mereka ini memang orang-orang yang jahat dan kejam. Mereka telah menerima hukuman dan terluka. Kalau Andika sekalian hendak mim bunuhnya secara kejam pula, lalu apa bedanya antara mereka dan Andika sekalian? Cukuplah Andika sekalian mim bunuhi mereka yang di sana itu, jangan ditambah lagi. Mereka ini kita butuhkan untuk mengurus dan menguburkan mayat-mayat itu. Sementara itu, Kisumali milangkah pergi ke pekarangan depan di mana dia milihat Winarsim masih berdiri pucat mimandang ke arah tubuh Kisimobarong. Jarp, telah dibunuhnya. Kisumali juga mimandang ke arah tubuh itu dan melihat bahwa Kisimobarong telah tewas dengan dada tertancap sebatang patrem. Dia segera mengenal senjata itu. Itu adalah patrem milik istrinya. Dia sendiri yang dulu mim berikan patrem itu kepada istrinya untuk dipakai menjaga diri dan sejak itu, Winarsim selalu mim bawa patrem itu kemanapun ia pergi. Dan kini, patrem itu telah tertanam di dada Kisimobarong, berarti istrinya tadi yang mim bunuh Kisimobarong yang sedang rebah pingsan. Dia menoleh kepada istrinya yang masih berdiri di situ dan kini Winarsim menutupi kedua matanya dengan tangan. Ada air mati menetes keluar dari celah-celah jari tangannya. Hi em em, kalau ditangisi, mengapa tadi dibunuh Kisumali berkata lirih, suaranya dingin sekali. Mendengar suara ini, Winarsim seperti tersentak kaget, kedua tangannya diturunkan dari depan mukanya dan ketika ia melihat Kisumali, ia menjerit dan lari menubruk suaminya sambil miah nangis terseduh-seduh. Akan tetapi, Kisumali menahan dengan kedua tangan mi megang pundak Winarsim dan mendorongnya agar jangan mendekat sambil berkata dengan ketus, jangan sentuh aku dengan tanganmu yang kotor Winarsim terkejut dan juga heran. Dia mi ngusap air matanya agar dapat mi mandang wajah suaminya lebih jelas. Ia melihat wajah suaminya itu demikian keruh, murah em dan sepasang matanya itu mencorong penuh kemarahan dan kebencian mi mandang kepadanya. Kakang mas, ada, apakah? Kenapa sikapmu seperti itu? Kenapa engkau mi mandangku seperti itu? Ia tergagap, jantungnya seolah berhenti berdetik saking kaget dan khawatirnya. Huh, engkau masih bertanya kenapa? Lihat itu. Patremu masih menancap di dadanya. Engkau mi bunuhnya. Kemudian miah nangisinya, karena engkau menyesal telah mi bunuhnya. Diam-diam engkau mencintainya, bukan sepasang metu yang merah oleh tangis itu terbelalak, wajah itu pucat. Kakang mas Sumali, apalah yang kau katarkan ini? Aku memang telah menancapkan patremku di dadanya, terbawa oleh teman-teman yang mengamuk, dan juga karena benciku terhadap jahanam itu. Dan setelah mi bunuhnya, aku merasa ngeri atas perbuatanku mi bunuh orang, sama sekali bukan karena aku mencintainya, kakang mas. Bagaimana mungkin engkau menuduh aku mencintanya, mencinta orang yang menyerang kita, yang menculik aku dan mi larikan aku ke tempat ini? Biarpun hatinya terpukul hebat, wanita itu bicara dengan penuh semangat karena merasa penasaran atas tuduhan suaminya bahwa ia mencintaki si Ngobarong. Akan tetapi bantahan winarsia itu tidak melunakan hati ki Sumali yang sudah bernyala di bakar api cemburu. Hem, engkau telah dikeramnya selama dua malam, tidur di kamarnya, menjadi bininya. Tentu engkau mencintainya. Aku tidak menuduh sembarangan. Engkau sudah tidur dengan dia, menyerahkan dirimu kepadanya, bukan? Engkau telah ternoda, telah kotor, tidak pantas lagi mendekatiku, apalagi menyentuhku kakang mas. Dia belum pernah menjamahku. Kalau itu sudah dialakukan, sekarang tentu aku sudah mati. Aku tidak membiarkan diriku ternoda, tidak membiarkan diriku dicemarkan. Siapapun ki Sumali tersenyum mengejek. Huh, siapa percaya omonganmu? Para wanita itu tadi mengaku bahwa mereka telah diperhina dan dipermainkan. Dan engkau huh, engkau paling cantik di antara mereka dan ki Singobarong tergila-gila padamu. Mana mungkin seorang wanita yang telah berada di tangannya selama dua malam menyatakan dirinya masih bersih dan belum ternoda? Ki Singobarong sendiri tadi, mengatakan bahwa engkau sudah tidur di kamarnya selama dua malam dan telah menjat ibininya. Sudahlah, penyangkalanmu itu malah semakin mimuakan hatiku kakang mas. Kakang mas Sumali Winarsih tak dapat lagi menahan tangisnya lah menangis terisak-isak, akan tetapi laki-laki yang amat dicintanya itu, malah mimu tar tubuh, mim balikan tubuh mim belakanginya. Kakang mas Sumali, Winarsih tampak kebingungan, mim mandang ke kanan-kiri seperti hendak minta bantuan siapa saja. Kemudian ia melihat ke arah mayat Ki Singobarong, lalu ia berlari menghampiri mayat itu, dengan keberanian yang muncul dengan tiba-tiba ia mencabut patrem itu dari dada raksasa hitam itu. Lami megang patrem yang masih berlumur darah itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, dengan ujung mengarah dadanya. Kakang mas Sumali, engkau, engkau tidak lagi percaya padaku, engkau menuduhku, telah ternoda, untuk apa aku hidup tanpa kepercayaan suami laki selama tinggal, kakang mas, semoga engkau hidup bahagia, tanpa, aku sekuat tenaga Winarsih menggerakkan tangannya dan patrem berlumur darah itu mi luncur ke arah dadanya. Wut, teringak sebuah kerikil meluncur dan menghantar empatrem yang sedang mi luncur hendak menghunjam dada yang montok itu. Patrem itu melenceng dan terlepas dari pegangan tangan Winarsih, akan tetapi menyerempet pundak kiri merobeka kulit pundak yang putih mulus itu sehingga berdarah. Tubuh Winarsih terhuyung ke belakang dan tentu sudah terpelanting jatuh kalau saja Lindu Aji yang tadi menyambit patrem itu dengan kerikil tidak kacepat mi lompat dan menangkapnya. Winarsih tidak jadi jatuh dan ketika mi lihat bahwa yang menangkapnya itu Lindu Aji, ia langsung menangis terseduh-seduh dan menjatuhkan diri berlutut, menutupi muka dengan kedua tangan, tidak. Mim perdulikan pundak kirinya yang terluka cukup parah sehingga darah mengalir keluar. Biarkan aku mati, ah, biarkan aku mati, untuk apa aku hidup, orang yang paling kucinta, satu-satunya orang yang kucinta, menyangka aku tidak setia, tidak lagi percaya kepadaku, oh, dan saking sedihnya, Winarsih terkulai dan jatuh pingsan. Lindu Aji yang tadi bercakap-cakap dengan para wanita yang menjatuhi tawanan gerombolan, terutama dengan tiga orang gadis yang terpilih menjadi istri Kisingo Barong, sudah mendengarkan kesetiaan Winarsih yang menganca emakan mi bunuh diri kalau hendak diperkosa sehingga se-MPAI saat itu masih belum terjamah oleh Kisingo Barong, sempat mi lihat Winarsih hendak bunuh diri. Karena tidak keburu datang mencegah, maka dia menggunakan kerikil untuk menyambit patrem itu dari tangan Winarsih sehingga nyawa wanita itu dapat terselamatkan walaupun ia mengalami luka di pundak yang mengeluarkan banyak darah. Kini Lindu Aji mi mandang ke arah Kisumali yang masih berdiri mi belakangi Winarsih. Meta pemuda itu mincorong penuh kemarahan. Paman Sumali diami bentak, demikian keras bentakannya sehingga Kisumali mencati terkejut dan cepat mi mutar tubuh menghadapi Lindu Aji. Diami lihat Winarsih tergeletak. Hatinya luluh penuh ibadah sayang, namun cemburu mim buat dia mengeraskan perasaannya dan bersikap tidak acuh. Diami mandang kepada Lindu Aji dengan mata penuh pertanyaan melihat pemuda itu seperti orang yang marah sekali. Lindu Aji mi maen ge marah bukan maen. Ini sudah kedua kalinya Kisumali mencurigai istrinya karena cemburu dan tidak percaya akan kesetiaan istrinya. Dulu, ketika pertama kali bertemu dengan Kisumali, dia harus juga mimela Winarsih dari kecemburuan Kisumali. Dia pada dua tahun yang lalu, ketika lewat daerah Luano, melihat Winarsih dilarikan perampok. Dia berhasil menolong Winarsih dan mengantarkan wanita itu pulang. Eh, Kisumali menerima mereka dengan hati penuh cemburu, menyangka istrinya bercintaan dengan Lindu Aji sehingga terjadi perkelahian. Baru setelah Kisumali mi lihat keris pusaka nogolang pemberian Sultan Agung kepada Aji, Kisumali mi memberi hormat karena keris itu merupakan tanda orang kepercayaan Sultan Agung. Kini keris pusaka itu telah dikembalikan kepada Sultan Agung oleh Aji. Dan sekarang, sekali lagi Kisumali mencurigai istrinya tidak setia kepadanya. Maka dia menjadi marah sekali dan merasa kasihan kepada Winarsih, seorang istri yang setia dan mencinta suaminya. Setelah Kisumali mi mutar tubuh menghadapinya, Lindu Aji menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Kisumali dan terdengar suaranya yang tegas dan ketus penuhi bawah. Paman Sumali, engkau adalah seorang suami yang paling brengsek yang pernah kulihat. Engkau hanyalah seorang hamba nafsu cemburu yang tidak ketulungan lagi. Engkau mi lempar fitnah senak perut sendiri kepada istrimu yang setia. Ini mi imbuktikan bahwa cintamu terhadap istrimu hanyalah cinta nafsu belaka Lindu Aji menggapai kepada tiga orang wanita yang terpilih menjadi istri Kisingo Barong, yaitu Karsih, Darni dan Tinah. Tiga orang gadis itu datang menghampiri Lindu Aji yang mereka anggap sebagai penolong mereka. Setelah mereka datang dekat, Aji berkata, coba kalian ceritakan yang sebenarnya tentang Winarsih ketika berada dalam tahanan Kisingo Barong. Ceritakan sejujurnya kepada suaminya yang dirasuki setan cemburu ini mbak kayu Winarsih sama sekali belum tersentuh siapapun juga kata Karsih. La menganca M untuk mim bunuh diri dengan patremnya kalau dipaksa sehingga dua malam lamanya ia tidak pernah tidur, hanya menjaga diri, kata Darni. Semua itu benar, kami menjat isaksinya. Kisingo Barong sendiri tidak dapat mimaksanya dan pernah dia berkata kepadaku bahwa dia tidak mau menggunakan kekerasan atau pengaruh sihirnya karena dia ingin mbak kayu Winarsih menyerahkan diri dengan sukarela. Kisingo Barong benar-benar jatuh cinta kepadanya dan menginginkan mbak kayu Winarsih menjadi istrinya yang sah, kata Tinah. Nah, engkau mendengar sendiri kesaksian mereka, Paman. Masihkah engkau tidak percaya akan kesetiaan istrimu yang begitu mencintaimu? Terlalu kata Lindu Aji dengan nada gemas. Sementara itu, mendengar kesaksian tiga orang wanita itu, hati Kisumali luluh. Kecemburuan dan kemarahannya lenyap. Sebetulnya sejak tadi dia merasa ternyuhmi lihat tubuh istrinya tergeletak di sana dan pundak kirinya berdarah. Kalau tidak cepat ku lemparkan batu untuk memukul patremnya, tentu sekarang istrimu sudah menjadi mayat dan engkau lah pembunuhnya, Paman, engkau pembunuhnya. Engkau yang melukai pundaknya itu bentak Aji yang masih dibakar penasaran dan marah. Kisumali menubruk tubuh Winarsih, merangkul dan mengangkat kepala itu, di pangkunya dan di dekapnya. Winarsih, ampunkan aku, mataku telah buta oleh cemburu. Winarsih, laki-laki yang terkenal sebagai pendekar Loano itu meneteskan air mata. Winarsih miim buka kedua matanya dan melihat betapa ia berada dalam rangkulan suaminya, ia mengeluh dan merangkul leher suaminya dengan kedua lengannya. Kakang Mas Sumali suami istri itu bertangisan dan saling rangkul. Paman Sumali, engkau laki-laki yang tak tahu diri. Mempunyai seorang istri yang begitu muda, yang sepatutnya menjati anakmu, begitu mencintamu, begitu setia, engkau malah mencurigainya, engkau tidak percaya kepadanya. Bahkan, andai kata ia diperkosa dengan kekerasan, apakah itu kesalahannya? Engkau lah yang bersalah, karena engkau tidak mampu melindungi istrimu sehingga dilarikan penjahat. Kalau sampai ia diperkosa orang juga karena ia tidak berdaya, bukan ia yang hina, melainkan engkau, paman. Engkau yang hina karena engkau suaminya tidak mampu melindunginya. Akan tetapi engkau selalu tidak percaya karena cemburu. Sudah dua kali aku menghadapi sikapmu yang berengsek ini. Aku malu mencati sahabatmu, aku muat. Lebih baik aku pergi setelah mi muntahkan semua pengunik-unik saking penasaran melihat kecemburuan kisumali yang hampir mengakibatkan winarsih istri yang setia itu mati mi im bunuh diri, lindu aja dengan marah lalu mim balikan tubuhnya dan hendak pergi meninggalkan tempat itu. Adimas lindu aji winarsih menjeret, meronta lepas dari rangkulan suaminya dan lari menubruk kedua kaki lindu aji sambil menangis. Karena kedua kakinya dirangkul, terpaksa aji menghentikan langkahnya. Adimas lindu aji, maafkanlah suamiku. Adimas, kasihanilah dia, kasihanilah kami, maafkan dia. Dia sama sekali tidak jahat, hanya, hanya, agak lemah. Adimas aji, aku yang mintakan maaf baginya kepadamu. Lindu aji menghela nafas panjang dan seketika kemarahannya padam. Nafsu tidak akan bertahan lama mengera M di hati pemuda ini. Dirinya sudah terbimbing oleh kekuasaan Tuhan lahir batin sehingga iblis sendiri tidak akan bertahan lama menguasainya. Dia mi megang kedua lengan wanita itu dan mengangkatnya bangun. Baiklah, Mbak Kayu Inarsih. Aku maafkan Pak Men Sumali dan biarlah ini merupakan pelajaran baginya sehingga dia Dapat mengubah wataknya yang pencemburu. Aku sudah mi lupakan semuanya. Nah, Paman Sumali, engkau melihat sendiri betapa besar rasa sayang dan setia dalam hati isterimu ini kepadamu. Ki Sumali bangkit berdiri. Maafkan sikapku tadi, anak Mas Lindu aji. Aku memang bersalah, aku memang bersalah, aku memang bersalah. Dia menempari kepalanya sendiri. Mari, cemburu ini, dia selalu menggodaku, keparat Winarsih kini berlari menghampiri suaminya dan memegang kedua tangannya. Sudahlah, kakang Mas. Adi Mas Lindu aji tidak marah lagi dan kami sudah mi maafkanmu, Ki Sumali merangkul. Winarsih, engkau istriku yang bijaksana dan berbudemulia. Mari, ku rawat dulu luka di pundakmu itu, Lindu aji lalu menghampiri delapan orang anggauta gerombolan yang tadi roboh terluka dan kini mereka duduk merawat luka masing-masing dengan sikap ketakutan. Mereka maklum bahwa kalau tidak dicegah pemuda sakti mandraguna itu, mereka kini sudah mati dengan tubuh tercincang hancur seperti mereka yang tadi dikeroyok para wanita itu. Ku perlengatkan kalian. Sekali ini kalian masih beruntung tidak kami bunuh. Bertaubatlah dan mulai sekarang, jadilah orang yang baik dan jangan mengganggu orang lain. Untuk makan, kalian dapat mengolah tanah untuk ditanami. Kalau ingin berkeluarga, menikahlah dengan baik-baik. Sekarang kalian harus mengurus mayat-mayat itu, menguburkan mereka sebagaimana mestinya. Kalau lain kali kami masih mendapatkan kalian melakukan kejahatan, kami tidak akan memberi ampunlah. Kemudian, para wanita itu oleh Aja dan Kisumali diangkut dengan perahu dan mereka semua meninggalkan Nusa Kambangan. Kisumali semakin tunduk dan hormat kepada Lindu Aji setelah melihat betapa Lindu Aji benar-benar. Telah melupakan semua peristiwa tadi, sikapnya sama sekali tidak ada bekas-bekas kemarahannya. Kini sikapnya hormat dan ramah seperti biasa. Setelah tiba di rumahnya, Winarsih lalu sibuk membuat hidangan paling meriah yang dapat ia lakukan, dengan menyembelih beberapa ekor ayam peliharaannya, dibantu oleh beberapa orang wanita tetangga yang datang menjenguknya. Malah M nanti keluarga ini akan menjamu para tetangga untuk merayakan kepulangan Winarsih dengan selamat. Sementara itu, Lindu Aji dan Kisumali bercakap-cakap di ruangan dalam. Anak Mas, sungguh kedatanganmu di Loano ini seolah-olah dibimbing Gusti Allah untuk menolong kami. Entah apa jadinya dengan kami kalau Andika tidak datang, kata Kisumali, Terharu karena setiap kali muncul, pemuda ini selalu menolong dia dan istrinya. Lindu Aji menghela nafas dan menatap wajah pendekar Loano itu. Paman Sumali, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sudah ditentukan Gusti Allah. Tinggal terserah kepada kita bagaimana kita menerima dan menghadapi kenyataan yang terjadi pada diri kita itu. Sebetulnya, kunjunganku ini mengandung sebuah keinginan, yaitu selain menjenguk keadaan Paman berdua, Juga untuk bertanya apakah diajeng Sulastri ada datang berkunjung ke sini selama ini Kisumali mengangguk. Benar, anak Mas Lindu Aji, ia pernah singgah di sini, kira-kira setahun yang lalu, Aji menjadi girang sekali mendengar ini. Ah, ia pergi ke mana, Paman? Sekarang ia berada di mana? Aku ingin sekali bertemu dengannya, sayang sekali ia tidak mengatakan hendak pergi ke mana, anak Mas. Ia hanya menceritakan bahwa ia meninggalkan Dermayu dan ingin merantau, tanpa mengatakan ke mana. Dan ia juga bertanya apakah selama itu Andika pernah mampir di sini. Ia tinggal hanya dua hari di sini lalu pergi, entah ke mana, Lindu Aji menghela nafas laki, akan tetapi sekali ini hela nafas karena kecewa dan bersedih. Kembali dia kehilangan jejak Sulastri. Gadis itu setahun yang lalu berada di sini, dan kalau Kisumali saja yang merupakan orang terdekat gadis itu tidak tahu ke mana ia pergi, siapa laki di Loano yang akan dapat memberitahu. Melihat sikap pemuda itu, Kisumali yang sudah banyak pengalaman itu menduga bahwa tentu telah terjadi apa-apa dengan mereka berdua. Sulastri adalah keponakannya sendiri, maka dia memberanikan diri berkata. Anak Mas Aji, ketika ia berada di sini, Sulastri banyak bercerita tentang pengalaman-pengalamannya yang hebat bersama Andika. Betapa ia sempat terjatuh kedala M. Jurang sehingga hilang ingatannya dan namanya diubah menjadi Listiani atau E. U. Lis. Dari sikapnya dan kira ia bercerita, biarpun ia tidak mengaku dengan kata-kata, aku dan istriku dapat menduga dengan mudah bahwa Sulastri sebetulnya jatuh cinta padamu. Dan, kalau aku tidak salah sangka, agaknya Andika juga mencintainya. Andika berdua Sulastri kami kira merupakan pasangan yang cocok dan pantas sekali. Akan tetapi kenapa sekarang Andika berdua saling berpisah sekali lagi lindu aja menghela nafas panjang. Kisumali adalah seorang sahabat baik, juga dia adalah paman dari Sulastri. Tidakkah ada salahnya berterus terang? Sesungguhnya demikian, paman. Akan tetapi, terjadi kesalahpahaman di antara kami berdua. Tadinya kami mengira bahwa masing-masing dari kami mencinta orang lain, maka kami berdua mengalah dan mundur, membiarkan masing-masing berjodoh dengan orang lain yang dicinta itu. Akan tetapi ternyata kemudian, ah, betapa bodohnya kami, ternyata perkiraan kami itu keliru. Kami berdua tidak pernah mencinta orang lain. Akan tetapi kami sudah terlanjur saling berpisah, paman. Karena itu, aku sekarang mencarinya untuk membereskan kesalahpahaman itu dan minta keputusan darinya. Kisumali mengangguk-angguk dan dia pun menghala napas karena teringat akan dirinya sendiri. Sikap Andika berdua itu membuktikan bahwa Andika berdua memiliki kasih sayang sejati, anak mas. Relah mengalah, berkorban demi kebahagiaan orang yang dicinta. Makin tampak sekarang olahku, alangkah buruknya cintaku terhadap winarsih, penuh cemburu, penuh keakuan, mi mentingkan diri sendiri, sudahlah paman. Setidaknya pengalaman yang sudah lalu dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk mengubah semua sikap dan tindakan kita yang salah, Andika benar, anak mas lindu aji. Menyesal sekali aku tidak dapat mim bantu dengan menunjukkan di mana Sulastri kini berada. Akan tetapi kalau sewaktu-waktu ia singgah lagi di sini, tentu aku akan menceritakan semua tentang kesalahpahaman kalian itu. Terima kasih, paman, malah em itu lindu aji ikut merayakan pesta syukuran yang diadakan Kisumali dan Nyiwinarsih, dihadiri para tetangga. Kemudian dia ya bermalam dalam sebuah kamar yang pernah menjadi tempat Sulastri bermalam ketika singgah di rumah pamannya itu. Malah em itu aji tidak dapat segera pulas. Dia rebah di atas pembaringan dan termenung. Pemuda ini tidak pernah membiarkan diri larut dalam kesedihan. Dia hanya merasa betapa hatinya dipenuhi perasaan iba. Iba kepada Sulastri, kepada Jatmika dan kepada Neneng Salmah. Betapa cinta kasih mempermainkan mereka, juga dia. Dia merasa rindu sekali kepada Sulastri, ingin sekali segera dapat berjumpa dengan gadis pujaan hatinya itu. Akan tetapi kemana dia harus mencarinya? Dia berpikir keras, menduga-duga kemana kiranya perginya gadis itu. Sulastri meninggalkan Dermayu, lalu singgah ke Loano. Dermayu ke Loano adalah perjalanan yang menuju ke Tenggara. Kalau begitu, besar kemungkinan Sulastri melanjutkan perjalanannya ke Timur. Mungkin ke Mataram karena bagaimanapun juga, selama ini Sulastri juga ikut berjuang mim bantu Mataram. Karena itu, sebelum pula Selindu Aji mengambil keputusan untuk mencari di daerah Timur. Sudah cukup, bagus, sudah, aku tidak merasa terlalu dingin lagi, kata Maya Dewi sambil melepaskan diri dari rangkulan Bagus Sajiwo. Selama kurang letih dua minggu ia berlatih di puncak Gunung Wilis yang amat dingin itu untuk mengusir hawa panas beracun dari ajinya sendiri tapak Rudira yang membalik dan meracun atau melukai dirinya sendiri. Dalam usaha mengusir hawa panas beracun ini, ia dibantu oleh Bagus Sajiwo. Ia membuka diri menghimpun inti sari hawa dingin di puncak itu, dibantu Bagus Sajiwo yang mengerahkan tenaga sakti yang dingin. Karena kedinginan, maka setiap malam di waktu hawa sedang dingin-dinginnya, terpaksa ia berpelukan dengan Bagus Sajiwo. Bukan hanya kehangatan tubuh Bagus Sajiwo yang mim bantu ia menahan rasa dingin yang hebat itu, melainkan terutama sekali karena dalam rangkulan pemuda remaja itu ia merasa amandame dan terlindung. Pagi itu, setelah lewat kurang lebih setengah bulan, Maya Dewi merasa betapa hawa panas beracun dalam dirinya telah hilang. Memang pagi itu hawa di puncak Wilis masih dingin, bahkan teramat dingin bagi orang biasa. Akan tetapi kini Maya Dewi tidak lakimi buka diri menghimpun inti hawa dingin dan mendengar ucapan Maya Dewi, Bagus Sajiwo juga menghentikan pengerahan hawa dingin mi lalui telapak tangan yang ditempelkan di punggung Maya Dewi. Maka hawa yang dingin itu tidak mengganggu. Bagus, kini engkau telah benar-benar terbebas dari pengaruh kedua hawa yang berlawanan, yang melukai dalam tubuhmu, Dewi. Engkau telah sembuh kata Bagus Sajiwo dengan girang pula. Maya Dewi menanggalkan kain-kain yang diselimutkan di luar tubuhnya dan ia bangkit berdiri lalu mimasang kuda-kuda seperti orang hendak bertanding silat. Eh, engkau mau apa? Dewi tanya Bagus Sajiwo dengan heran dan khawatir karena dia tahu benar walaupun kini nyawa wanita itu tidak terancam maut dan ia sudah sembuh benar, namun keadaan tubuhnya menjadi amat lemah. Aku mau berlatih, Bagus katanya dan mulailah wanita itu bergerak dalam jurus-jurus silat. Gerakannya akan tampak gesit bagi penglihatan orang biasa, akan tetapi Bagus Sajiwo tahu betul bahwa wanita itu sudah kehilangan kelincahannya, Jauh menurun dibandingkan ketika bertemu untuk pertama kalinya, ketika Maya Dewi bertanding nih lawan Raden Jaka Bintara dan Kiai Gagak Mudra. Setelah ia terluka parah kemudian berhasil diselamatkan, tentu saja kelincahannya menurun banyak sekali, walaupun tentu saja ia masih mahir menggerakkan kaki tangannya karena gerakan silat itu sudah mendarah daging pada dirinya. Agaknya Maya Dewi juga merasakan kelambatannya ini. Ia merasa penasaran sekali dan teiba-tiba mim bentuk jari-jari tangannya seperti cekar dan menyerang dengan kuku-kukunya ke depan sambil mengerahkan tenaga sakti dan mim bentak. Aji wisasarpa ia mencengkeram ke arah sebongkah batu dan ia menjerit karena kuku-kukunya patah dan jari-jari tangannya terasa nyeri. Padahal biasanya kalau ia menggunakan Aji yang ampuh itu, batu dapat dicengkeram hancur. Ia masih penasaran. Digosok-gosoknya kedua telapak tangannya, lalu mim mukul ke depan dengan dorongan kedua telapak tangan sambil berseru nyaring. Aji tapak rudira dihantamnya batu itu, akan tetapi sekalilaki ia menjerit bukan batu itu yang pecah seperti biasa kalau ia latihan Aji itu, melainkan telapak tangannya yang terasa nyeri, juga kedua telapak tangannya tidak ngepulkan asap panas. Koma aduh, aku, aku menjadi seorang yang lemah wanita itu terkulai dan jatuh bersimpuh lalu, menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil kehilangan mainan yang disayangnya. Ia menutupi muka dengan kedua tangannya dan dari celah-celah jari tangan itu keluar air matanya menetes-netes. Bagus Sajiwomi mandang dengan bengong, terheran-heran akan apa yang dilihatnya. Di waktu menderita kepanasan lalu kedinginan sehebat itu pun, Maya Dewi Mima Inge mengeluh akan tetapi tidak menangis terseduh-seduh seperti itu. Sukarni bayangkan wanita yang beratak sekeras baja itu dapat menangis seperti seorang anak kecil yang cengeng. Timbul rasa ibadah di dalam hatinya. Akan tetapi dia tidak jadi menyentuh atau mengeluarkan kata hiburan, walaupun tangannya sudah terjulur dan mulutnya sudah terbuka. Tidak, dalam keadaan seperti itu, semua hiburan akan sia-sia, bahkan mungkin semakin mimilukan hati Maya Dewi atau Mim buat ia kesetanan dan marah-marah M seperti yang sudah-sudah. Biarkan ia menangis sepuasnya agar semua kekecewaan dan kesedihannya terkuras keluar. Akan tetapi, dibiarkan saja Maya Dewi terus menangis tiada hentinya, tangisnya mengguguk sampai napasnya tersendat-sendat. Bagus Sajiwo tidak tahan melihatnya dan dia lalu dengan hati-hati dan lembut menyentuh pundak wanita itu. Dewi, jangan bersedih, seperti ditakuti Bagus Sajiwo, menungar ucapan itu, tangis Maya Dewi semakin mengguguk. Tidakkah? Aku perempuan lemah, tak berguna, untuk apa hidup tak berdanya seperti ini? Lebih baik mati tiba-tiba tangan kanan wanita itu bergerak dan menempar kepalanya sendiri. Plak dan tubuhnya jatuh terguling. Bagus Sajiwo terkejut setengah mati dan cepat menubruk untuk me meriksa keadaan Maya Dewi. Dia bernapas lega ketika melihat betapa wanita itu tidak apa-apa, tidak terluka sama sekali. Pada saat itu dia tersenyum sendiri, teringat bahwa tamparan tangan Maya Dewi tadi tentu saja tidak berbahaya, seperti tamparan tangan wanita lemah biasa karena ia telah kehilangan tenaga saktinya. Kalau tenaga saktinya masih ada, tamparan tadi tentu akan menghancurkan isi kepalanya dan nyawanya tak mungkin dapat ditolong lagi. Kini Bagus Sajiwo duduk di atas batu dekat Maya Dewi. Wanita itu rebah telentang seperti orang tidur. Bagus Sajiwo tahu bahwa ia jatuh pingsan karena tekanan batinnya ditambah tamparan yang hanya menggunakan kekuatan tangan yang sudah lemah itu. Biarlah Maya Dewi dibiarkan seperti itu agar dapat beristirahat. Istirahat badan dan batinnya karena dalam keadaan seperti itu, semua kekecewaan dan kesedihan yang timbul dari pikiran lenyap sehingga batinnya dapat mengasuh. Dia mengamati wajah itu. Wajah yang amat jelita. Rambut yang hitam panjang dan halus itu terurai lepas dari sanggulnya, berjuntai sebagian menutupi leher dan pundaknya. Matanya yang biasanya lebar dengan kedua ujung meruncing ke atas sehingga tampak indah sekali itu ikut terpejam dan dalam keadaan terpejam seperti itu tampak betapa bulu matanya lebat, panjang dan melengkung menggelapkan bawah matanya. Hidung yang kecil mancung itu bernapas lembut, mulut dengan bibir berbentuk indah namun kini agak pucat itu tertutup. Lehernya panjang dan kulit lehernya putih sekali, putih mulus dan tampak semakin putih kekuningan karena sebagian tertutup rambut yang hitam. Dada yang mim busung sehingga kain penutupnya seolah akan pecah itu naik turun perlahan oleh pernapasannya. Makin dia pandang, semakin besar rasa Iba menyelimuti perasaan hati bagus sajiwo. Apalagi ada dua butir air mati masih berada di atas pipi bawah mata, mim buat wajah itu kampak kami melas, minimbulkan Iba, sekali. Wanita yang malang, pikirnya, wanita yang menurut pengakuannya, sepanjang hidupnya penuh dengan kekerasan, agaknya benar-benar tak pernah merasakan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Timbul rasa sayang mim bayangi rasa Iba di hati bagus sajiwo. Timbul keinginannya untuk mim bahagiakan wanita ini, untuk menghiburnya dan menuntunnya, walaupun dia lebih muda, ke arah jalan benar, menyadari kesesatannya dan sedapat mungkin mengubah jalan hidupnya, mengenal gusti Allah dan menjadi alatnya. Membayangkan kembali betapa tersiksanya Maya Dewi ketika mengusir hawa beracun dalam tubuhnya, selama sebulan lebih, menderita lahir batin, bagus sajiwo menghela napas panjang. Wanita ini bukan hanya menderita jasmaninya, akan tetapi juga rohaninya. Kini ia rebah seperti tidur pulas, dengan wajah pucat agak kurus, wajahnya begitu tenang, begitu damai karena semua pikiran yang menjadi sumber segala konflik batin, sumber segala kesengsaraan, pada saat itu tidak bekerja. Seperti wajah seorang kanak-kanak yang tidak berdosa. Bagus sajiwo teringat ketika dia masih tinggal bersama ki ageng Mahendra di pegunungan Ijen, dia terkadang berkunjung ke dusun di kaki bukit dan bermain main dengan anak-anak dusun itu. Dia merasa sayang kepada anak-anak yang tidak berdosa dan masih lugu, jujur, itu dan dengan rasa sayang dia suka mimbelai dan mengambung, menciu em dengan hidung, pipi-pipi yang segar kemerahan itu. Kini, Mi lihat Maya Dewi rebah seperti seorang anak-anak tertidurnya, timbul rasa sayangnya dan seperti ada. Dorongan dari dalam, dia mimbungkuk dan mengambung pipi kanan Maya Dewi dengan penuh kasih sayang. Sama sekali tidak terduga oleh Bagus sajiwo bahwa pada saat itu juga Maya Dewi sadar dari pingsannya dan tentu saja wanita itu terkejut ketika Bagus sajiwo mengambung pipinya. Walaupun perbuatan Bagus sajiwo itu dilakukan dengan lembut, ujung hidungnya hanya menyentuh pipi, namun berbagai perasaan teraduk dalam hati Maya Dewi. Mula-mula ia merasa heran, lalu terharu, bersyukur dan ada rasa senang yang luar biasa, mim buat hatinya penuh dan jantungnya bergelebar. Belum pernah ia merasakan seperti itu.